merek sap merek sap satu tabung kasusnya apa kasusnya adalah enggak mau buang air di dimasukin ke setrum harusnya ini narik ini positif ini ya rusak Oke semangat teman-teman langsung aja hari saya kembali ini sama temen-temen Bagaimana caranya mengatasi mesin cuci yang enggak bisa buang air meneng ini neng merek sabinya merek sap merek sap satu tabung kasusnya apa kasusnya adalah enggak mau buang air dia apa yang harus lakukan silakan teman-teman diperhatikan sebagai informasi Anda bisa melakukannya secara mandiri maksudnya adalah tanpa buang tonelitatum tanpa manggil langsap Anda bisa mengerjakan sendirian Bagaimana caranya perhatikan baik-baik 0 0 0 0 rupiah kita coba coloknya jadet abad soloknya jadet kita pucat power nanya lah Bang nah nyala nih star nama nih ya thank you langsung minta air nih power kemudian kita airnya kasih yang kecil aja airnya yang view star tolong barindo masih kena air nol rupiah masalah tuntas nol rupiah masalah beres stop stop nah nih nyalakan flash dapat nih muter temen ya ini muter kanan ini muter kiri muter kanan alright oke nah ini artinya apa artinya mesin cuci ini berjalan dengan normal oke mesin cuci ini di namanya udah pasti bagus ini ya di namanya udah pasti bagus kapasitornya udah pasti bagus oke sekarang kita coba buat buang air oke kita coba buat buang air ini kita lepas dulu biar temen-temen lihat 0 0 0 0 0 rupiah baik-baik nah ini segera saya lepas biar temen-temen kita belum bisa ngeliat airnya soalnya kalau bingung dibuka dia otomatisnya jalan Bang pak target power dapet power kita sekitar power lagi kemudian kita judul ke Spin 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 dia tengah lampu nyalan yang datang ya kalau enggak matikan flash kalau kurang ini kita punya star jeder nah perhatikan di sini hati-hati Bang bintu normalnya adalah ini keluar airnya temen-temen selangnya kelihatan tuh nah tuh temen-temen nih normalnya harusnya selang ini keluar air temen-temen pada saat kita pencet power kemudian Spin dan start normalnya ini harusnya keluar air pada saat kita pencet power Spin dan start nih ini enggak keluar air bagaimana caranya perhatikan baik-baik kita matikan dulu cabut jokan Bang nah temen-temen tinggal dibuka di belakang tolong Bang ini silakan buka dibuka nah dibuka aja bagian belakang Oke yang bekerja untuk ngebuang air pada mesin cuci setabung Anda adalah ini nih peranakan flash dapat nih dapat namanya apa namanya adalah motor dren ya saya kasih dulu teori sama Anda yang bekerja untuk mengaktifkan pembuangan air adalah barang ini namanya adalah motor dren Oke dapat dan alat ini disuruh oleh ini nih nah disuruh kabel ini disuruh oleh ini nih ini dapat nih namanya apa namanya dalam modul disuruh oleh modul kalau modulnya nggak nyuruh dia nggak bisa ngebuang air tapi kalau modulnya udah nyuruh dia nggak buang air juga karena dia rusak nih barang yang nyuruh ini namanya modul ya kalau modulnya rusak dia nggak bakal bisa nyuruh motor dren buat keluar air ya tapi kalau berani sehat biasanya masalahnya di sini nih di motor dren tahu Bagaimana caranya ngetes motor dreni Mas Andai Bagaimana caranya ngetes motor dreni Nah kita tinggal ambil aja sebuah lampu bohlam Bang rindu kita tinggal ambil aja sebuah lampu bohlam kemudian kita nyalakan lampu bohlamnya kita sambung aja kabel yang menuju ke sini nah nih dapat ini kan motor dreni kabel yang menuju ke motor dreni motor dreni kita tinggal kasih lampu kalau lampunya nyala berarti memang sudah eh apa nih sudah ada perintah ya sudah ada perintah tapi emang motor drenya yang enggak mau jalan Oke kita tinggal potong sini bunyi Rambang rindu potong sini dapat nol rupiah masalah tuntas nol rupiah masalah beres nah taruh si lampunya bolak-balik boleh ngembang rindu boleh bolak-balik boleh ya tidak apa-apa teman bolak-balik bebas Oke pasang jeder 000000 rupiah pada paham oke nah obeng banyak banget boleh Bang ini kalau kita tarik teman-teman ini ini harusnya dia nih perhatikan cara kerja ini ya eh teman-teman ini kita tinggal dorong aja gini ya kalau anda pengen buang air gampang ini tinggal di dorong aja kayak gini nih usahakan gimana caranya biar ini narik ini narik nih nih ini narik ke sini nih Nah itu tinggal kayak gini aja nah seperti ini dorong aja kayak gini Bang nih teman-teman saya tekan ya saya tekan dia akan narik nah akan ngebuang air nah tuh oke ini bisa dipastikan kalau hasilnya masih bagus oke tapi ini teman-teman ini tidak digerakkan cuma oleh obeng doang ya ini ini tidak digerakkan cuma obeng doang ini digerakkan oleh barang ini nih namanya motor drain ya namanya apa namanya adalah motor drain kita akan cek dulu apakah setrumnya mengunyuruh motor drain apa tidak kita tinggal nyalakan aja kayak gini nih colokin dapat nah kita coba cek power awas ada nyuntrum nih power jeder dapat dapat power kita suruh ngeringin kita suruh ngeringin oke kita suruh ngeringin kemudian kita punya star 1 2 3 star nah perhatikan sini aneh-aneh lampunya nyala teman-teman sudah tuh sudah positif ya sudah positif bahwa modul anda dalam kondisinya bagus ya modul anda dalam kondisinya bagus kemudian perkabelan dari modul ke sini bagus ya percobaan nah berarti yang rusak apa yang rusak ini temennya Hai senter flash nih rusak ini namanya apa namanya dalam motor drain yang motornya kita akan kasih tahu sama anda Bagaimana cara bongkar motor dan kita tarik seperti ini tarik aja kayak gini oke TN nah kita tinggal tidurin aja kayak gini nih ha ini disini ada spi tapi ngering di zoom teman-teman aja yang dapat ya ada spi tinggal dilurusin aja kayak gini jeder nah nah seperti ini keluarin tarik nah seperti ini teman-teman tarik keluar seperti ini oke nah dia ada spi nya ya nah ini soalnya masih di airnya teman-teman nah nih spi nya nih spi nya keluarin dapat nanti kan pacarannya kayak gini teman-teman nih pacarnya ini dapat nih spi nya tarik kemudian teman-teman tinggal miringin aja Bang Rindu tolong Bang Rindu nah dilepaskan gini Bang oke nah nih saya kunci di L dia nah satu disini Oke satu lagi sini nih berapa neng 801 silahkan bantu di share ya agar apa agar semakin lagi orang yang bisa belajar sebaik-baik manusia adalah yang bisa berapa tutorial lain dan saya berusaha Bagaimana caranya ilmu saya punya bisa bermanfaat buat anda nih bawahnya satu lepas nah ini sangat-sangat mudah Oke sangat-sangat mudah sangat-sangat gampang nah seperti ini Oke nah pakai kunci doang ya Nah tuh nah sini udah lepas nih rusaknya namanya ini apa namanya adalah motor drive lalu bagaimana masalah cara memastikan masa langsung aja dibilang ininya rusak nih caranya gampang banget karena ceknya gampang kalau anda mau cek barang ini ini tinggal dikupas berapa nih 1000 orang diperhatikan cara ngecek motor dan 0 rupiah masalah tuntas 0 rupiah ada masalah beres nah Anda tinggal pasang aja kabel disini ha tinggal dimasukin aja gini nih ini dimasukin normalnya pada saat dimasukin seperti ini jeder ya dimasukin seperti ini normal ini narik ya normalnya tetet 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 gini normalnya tapi kalau dia nggak narik berarti dia rusak dapat masukin aja aja masuk nah seperti ini perhatikan nggak ada perubahan nih ya nggak ada perubahan temen tuh nggak ada narik-nariknya harusnya kalau kita masukin ke setrum seperti ini dimasukin ke setrum harusnya ini narik ini positif ini ya rusak ya namanya apa namanya motor drain harganya nggak nyampe jual rumah nggak nyampe jual rumah Anda bisa beli sendiri pasal sendiri Anda akan jauh jauh lebih hemat Anda bisa hemat hingga ratusan rupiah kalau bisa sendiri kalau masa sendiri Anda bisa hemat hingga ratusan rupiah dijamin ya informasi buat teman-teman yang ingin tahu bengkel Andretatum dimana ketika jadi Google maaf Andretatum